Radio ku, Inspirasi Spirit Hati Iya, masih bersama anda di program Sehatku Dan sekarang waktunya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini Dari siapa ini? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat pagi Pak Dokter dari Umi Fazri Brebes Oh iya, saya mau tanya dok, saya sengaja menghindar minum teh manis Tapi, nah ini tapi, di saat saya gak minum teh manis bisa kepala terasa pusing itu gimana ya dok? Makasih, Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Banyak kemungkinan sebabnya ya Yang pertama, mungkin bisa jadi yang seperti itu akibat mungkin belum makan Jadi, saat seseorang itu belum sarapan atau mungkin terlambat makan siangnya Itu bisa terjadi hipoglikemi Jadi, hipoglikemi itu gula darah kita di bawah 100 Dan itu bisa menyebabkan sakit kepala, kunang-kunang, lemes Nah, saat kita kemudian minum manis Maka itu akan dengan instan menaikkan gula darah kita Nah, sehingga gula darahnya normal kembali Sehingga keluhan-keluhan, pusing atau mungkin sakit kepalanya Lemesnya hilang dengan minum teh manis Maka, sebab itu teh manis sering digunakan untuk keadaan-keadaan pertolongan pertama pada pingsan Atau mungkin pada orang yang lemes Atau mungkin orang yang terganggu asupan makan minumnya Coba berikan teh manis Itu untuk memberikan tenaga instan Jadi, gulanya itu akan dengan cepat meningkatkan gula darah kita Seperti itu Tapi kalau dok, saya itu makan teratur dok, normal Ya, berarti mungkin sugesti gitu ya Suggesti Suggesti itu Jadi, yang tidak secara disadari Ditimbul di keyakinan kita Bahwa kalau tidak minum ini, maka begini Kalau tidak minum itu, maka begitu Kalau tidak minum vitamin, saya lemes dok Sebenarnya bukan dari vitaminnya yang bikin tidak lemes Tapi, sugestinya itu yang membuat kemudian Dia akan tidak lemes kalau minum vitamin Seperti itu Terus, ada lagi Yang justru sebaliknya Sebagian kecil saudara kita adalah Justru kalau minum gula terlalu banyak Bukan bertenaga Tapi malah lemes Ada juga Begitu ya Ngantuk dan lain-lain Jadi, silahkan disesuaikan dengan Saya termasuk yang mana Tapi yang paling sering adalah Yang itu tadi Kalau kita minum teh manis Kemudian kok jadi Pusingnya hilang Bisa jadi berarti Sebelumnya kita mengalami Hipoglikemi Atau kadar gula darah kita rendah Akibat mungkin terlambat makan Seperti itu Dok, pertanyaan ya Belum ada pertanyaan lain kan? Masih banyak Nggak, maksudnya gini Kalau dok, kalau pada puasa itu kan kita nggak makan dok Kenapa nggak lemes kan gitu Nah, jadi saat berpuasa Tubuh kita yang tadinya menunggu asupan energi Karbohidrat gula dari luar Nah, saat berpuasa kan tidak ada nih asupan Sehingga tubuh kita berubah Jadi, mengambil energinya dari cadangan energi yang ada di badan Begitu Seperti itu Itu mungkin jawabannya Semoga sehat selalu Mifajri di Bada Besi